Sidang Paripurna DPR RI Kamis 15 Januari 2015 mensetujui Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia menggantikan Jenderal Polisi Sutarman. Kecuali fraksi Demokrat dan Partai Amanat Nasional, semua anggota wakil rakyat itu tidak mempermasalahkan Komjen Budi sebagai Kapolri meskipun menyandang status tersangka kasus korupsi. Fraksi Demokrat tetap menginginkan penundaan. Rapat Paripurna menyetujui laporan Komisi 3 untuk mengangkat saudara-saudara Kepolisian Republik Indonesia menjadi kapolri kekeuali fraksi Partai Demokrat yang meminta DPR untuk melakukan penundaan dengan alasan sebagaimana yang telah disampaikan dalam kepadangan fraksi Partai Demokrat dan fraksi Partai Amanat Nasional memberikan tatapan agar pimpinan DPR tadi melakukan dapat konsultasi dengan Presiden. Hasil sidang Paripurna ini selanjutnya akan diserahkan kepada Presiden Jokowi Dodo. Dalam keterangannya kemarin, Presiden Jokowi masih menunggu sikap DPR ini. Dengan persetujuan DPR ini, apakah Presiden Jokowi akan nekat melantik Brigjen Budi sebagai Kapolri meskipun yang bersangkutan berstatus tersangka?